Beacukai Provinsi Jambi berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan botol minuman keras berbagai merek. Miras ilegal ini diamankan dari satu unit Fuso pada Sabtu 10 Februari lalu di Simpang Merlung, kecamatan Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat. Kepala Kantor Beacukai Jambi, Dukirus Nadi, mengatakan minuman keras tersebut diamankan dari dua sopir berinisial EM dan RS. Sopir Fuso kedapatan membawa kurang lebih 4.530 botol minuman berbagai macam merek tanpa izin edar. Dari penindakan tersebut diperkirakan negara mengalami kerugian mencapai 456 juta rupiah. Pelaku dijerat dengan Pasal 54 atau 56 Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Beacukai. Sementara ini informasi awalnya dari pesisir Sumatera sana sekitar Kuala Enok ataupun Tenggak. Lalu kemudian dibongkar daerah situ, kemudian mau dibawa ke Jakarta ya. Tujuan Jakarta atau Lampung, tujuan ke Lampung. Tujuan ke Lampung melewati Jambi. Sementara untuk kepastian, lokasinya, pembongkaran atau pemasuknya, kita akan melakukan, sedang melakukan penyidikan. Total berapa yang dibawa, Pak? 4.530 botol. Kalau dirugiahkan berapa? Tadi, kalau nilai barangnya kita nggak tahu, tapi nilai kerugiannya aja, itu 456.894.600 rupiah. Itu kerugian negaranya, itu terdiri dari Cukai, Bia Masuk, PPN dengan PPH.